Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis alur cerita sinetron Naik keranjang yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Dan cuma ada di USG TV untuk semuanya Oke guys di episode kali ini Dimana kemarahan dan kemurkaan mas Dean terhadap Hani akan terjadi malam ini ya guys Yang dimana mas Dean sempat mengetahui tentang kebergian dia saat ini Bahkan sempat disini Hani menunjukkan dengan bukti-bukti tersebut Namun kekeh ya guys Dimana mas Dean sepertinya ia tidak percaya Karena mengingat dimana kelembutan hati, tias dan tidak mungkin sekasar ini Dan sudah jelas pastinya ada sesuatu ataupun ancaman dari pihak Hani terhadap tias Sehingga saat ini dimana mas Dean pun sangat mencurigai kalau ada sesuatu terhadap Hani dan juga tias Nah sementara pastinya dengan kebusukan-kebusukan tias Akankah disini mas Dean akan bertindak tegas kalau ia akan menceraikan Mbak Hani Namun saat itu dimana dengan kepergian tias ya guys bersama Ibu Yuni yang sempat Diusir oleh Hani dan begitu kejiknya sehingga sempat terjadi Percecokan dengan Ibu Yuni saat itu Nah disinilah sepertinya Mbak Tias pun sempat marah terhadap Hani Karena ia selalu melawan dan membantah bahkan sempat menjelek-jelekkan Ibu Yuni Tentang pernikahannya dengan Pak Sigit Sehingga Pak Sigit harus memilih Tante Wulan ketimbang dirinya Nah disinilah ya guys sepertinya ada kekeruhan-kekeruhan di konflik mereka saat ini Namun dengan kepergian tias saat itu sempat Mas Gino pun membawa tias ke rumahnya Karena saat itu sempat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya guys Dan beruntung saat itu Mas Gino sempat menolongnya Dan saat ini dimana Mas Gino tidak mau kalau takut terjadi lagi sesuatu terhadap tias Apalagi mengingat saat ini tias dan Ibu Yuni tidak ada tempat tinggal Dan pastinya ia sangat khawatir dan sangat peduli terhadap tias Bahkan disinilah sepertinya Mas Gino berhasil membawa tias ke rumahnya guys Namun saat itu pun dimana Mamah Darina pun sempat menyambut kedatangan Mas Gino yang membawa tias ya guys Dan apakah yang akan terjadi ke depannya apakah disini dimana tias akan menerima kebaikan Mas Gino Sementara di adegan lain saat itu dengan kepergian tias sepertinya membuat bahagia Hani Dan ia seakan memiliki Mas Dehan seutuhnya sesuai dengan yang diharapkan olehnya ya guys Dan benar saja tentunya saat itu dimana Mas Dehan yang bersama Hani dan dia pun sempat mengatakan terhadap Hani Bahkan sempat disini dia pun memeluk Hani saat itu Tapi sayang ya guys justru disini sangat menyakitkan Hani meskipun tubuhnya bisa dipeluk oleh Mas Dian Tapi cintanya Mas Dian yang masih bersama Mbak Tias Apalagi ia mengatakan kalau ia berharap kalau Tias jangan meninggalkannya karena ia sangat mencintainya Nah disanalah sepertinya ada kekeruhan kembali yang dimana pastinya Keinginan ataupun yang diharapkan oleh Hani tidak sesuai dengan harapannya justru disini sangat baik dan sangat menyakitkan Bahkan sempat saat itu pun bentrok yang pastinya pertengkaran pun nampaknya sempat terjadi antara Hani dan juga Mas Deha Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain saat itu kebahagiaan Mas Jino pun sempat terjadi Yang dimana ia melihat kalau Tia saat ini diperlakukan dengan baik oleh mamahnya Sementara saat itu mamah Mas Jino sempat memberikan kalung ataupun itu jelasnya Bahwa ia sangat senang dengan kedatangan Tia di rumahnya Dan ia berharap ya guys dimana pastinya Tia dan juga Mas Jino berjodoh Karena ia sangat menginginkan mempunyai anak perempuan Dan ia harapkan tentunya keinginannya itu akan berjalan dengan lancar dan menjadi kenyataan Dan saat itulah dimana mamah Darina pun sempat memberikan suatu barang yang berharga Yang sepertinya tidak ternilai ya guys dengan kebaikan mamah Darina terhadap Tia Nah disanalah sempat membuat Tia pun terkejut dengan perbuatan dan perlakuan yang sangat berlebihan Apalagi mengingat dimana saat ini dimana Tia hanya sekedar menghargai Dengan keputusan Mas Jino yang kekeh mengajak ke rumahnya ya guys Namun disini disambut dengan cara berlebihan Ya meskipun saat itu Mas Jino terlihat sangat bahagia Dengan sambutan-sambutan perlakuan yang baik dari mamah Darina terhadap Tia Lalu bagaimana dengan Tia apakah disini Tia akan terus menerima dengan kebaikan tersebut Yang dilakukan oleh mamah Darina dan juga Mas Jino Sementara saat ini dirinya bukan siapa-siapanya Mas Jino Mengingat apalagi saat ini dia statusnya masih istri orang Nah disini pastinya ada kebijakan-kebijakan yang harus dipertimbangkan guys Sementara saat ini dimana Hani yang nampaknya cepat ataupun lambat Ia akan mendapatkan karmanya yang pastinya ia telah mengusir mamahnya Ibu Yuni dan juga Dias Namun tentunya dengan kepergian mereka justru menjadi petaka baginya Karena saat ini dimana Jidan tidak henti-hentinya selalu mengancam Hani Meskipun saat ini belum sempat kita ketahui yang sebenarnya yang tentunya dimana Mas Jidan ini Yang sangat marah besar ia pun berharap terhadap cintanya Hani Dan ia tidak mendapatkan itu Sehingga ia pun sempat mengancam pula terhadap Hani Bahwa ia akan membongkar semuanya kebusukan Hani Biar semuanya hancur Nah inilah yang menjadi keseruan kita semua ya guys Jadi dimana Hani tidak akan tenang hidupnya Apalagi dengan perbuatan-perbuatan busuknya yang merasa dirinya benar Seakan Tias yang paling bersalah di keluarganya Apalagi saat ini ketagangan sempat terjadi Dimana Mas Dan yang sangat mencurigai ada sesuatu dengan kepergian Tias Nah disinilah pastinya ada keseruan guys Yang jelasnya Hani akan diketahui dengan rencana-rencananya yang telah menyingkirkan Tias oleh Mas Jidan Lalu apa yang terjadi? Pastinya disini Mas Jidan sudah jelas akan murka dan marah besar terhadap Hani Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejaga teraya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini ya guys Dan tentunya saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton